Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini, gue udah lama ngebikin video di dalam kamar lagi Soal dari kemarin emang vlog mulut kerjaannya Dan sekarang gue bakalan bikin video di dalam kamar Seperti yang ada di judul, gue bakalan bikin tutorial memakai softline Ini baru tutorial memakainya doang dengan cara yang biasa gue lakuin Mungkin menurut gue ini cukup mudah bagi pemula Bukan buat mengerawatnya, cuman kayak ngerawatnya bisa Tapi ntar di next video mungkin Dan yang sekarang yang bakal gue bikin di video kali ini Gue bakalan bikin cara memakai softlens Dengan yang biasa gue pakai Mungkin bisa juga dipakai untuk para pemula So, penasaran sama videonya? Subscribe for watching Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa Jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya guys Bantu 300 subscriber Untuk dalam minggu inilah target gue Nah langsung aja Biasanya kan Buat pemula itu Sering kayak ada alat bantunya gitu Kayak penjepit sama buat masukin softline ke matanya itu Tapi disini gue gak gunain itu Gue cuman gunain pake jari Dan ini softline gue Kayak warna biru gitu loh Bentar bakalan kalian liat di mata gue setelah gue pakai Dan pastinya air softline Air softlensnya bisa apa aja Pokoknya sesuai yang cocok di mata kalian Yang kalian merasa gak perih kalau dipakai itu Ya kalian pakai itu Tentu gue sih Harganya iya bermasalah Cuman Cocok-cocokin aja Kalau harga mahal Masih cocok kayak buat apa Jadi Sesuai di mata kalian Dan Langsung ke Cara pemakaiannya Nah, pastiin Sebelum kalian Nyentuh softline itu Tangan kalian harus bersih Steril Kalian kalau dari luar Harus bener-bener cuci tangan Sampai bersih gitu Sebelum nyentuh softline Karena Pasti ke mata itu Sangat kayak Steril Harus terimu-terimu Karena Sensitive banget Atau lagi ke mata Dan disini gue bakal buka dulu Sebelah M Karena kalian harus bisa bedain ya Kiri dan kanannya Jangan sampai Udah pakai sekali kiri Kalian pindahin ke kanan Itu gak bisa Dan Abis dari rendaman air itu Kalian keplek-keplek Keplek-keplek Bahasanya guys Kalian harus bener-bener buka lebar Mata kalian langsung Jangan gerip itu Nah, kalian jangan teranggit Kalian kalau di mata Kalian terus berair gitu Barang kalau pemula Itu biasanya Emang berair gitu Dan ini baru pertama kali Bukakan lagi Jadinya kayak Merasa pering Selanjut ke sebelah kanan Ini sebelah kanannya Sama Nah, kalau kalian Kalian merasa ada kotoran dikit pun Kalian harus tetap Kayak pocek-pocek Kalian-kalian gitu Jangan sampai robek Kalian pakai lagi Kepasang deh Dua-duanya Nah, jadi kayak kelihatan cakep Nomor tamanya Apalagi bagi pemula Yang baru pertama kali Jentuh sofflin Pasti kayak Matanya tuh kayak merah banget Gitu Kayak abis lain Tapi ini coba sebentar doang kok Pokoknya secara enak itu Sofflinnya sebenarnya Dijaga dengan baik Kalau bisa tuh Kalau makinnya Jangan sampai jatuh deh Soalnya kalau udah jatuh Sali Dipakai kematian Sudah teri banget Sumpah gue parah ngerasain gue gitu Terus gini aja Cara memakai sofflin Yang biasa gue lakuin Cara mudah sih Menurut gue Dan Jangan lupa Like Comment And subscribe juga ya guys Dadah Salam baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax